Nah, untuk analisis dengan one way ANOVA, sebenarnya selain kita lakukan perhitungan dengan manual, kita bisa juga gunakan alat bantu seperti dengan menggunakan software SPSS. Jadi kalau kita gunakan software SPSS, akan muncul outputnya dengan kasus yang faktor jenis adukan beton tadi ya, outputnya hasilnya adalah seperti ini untuk one way ANOVA, kemudian ini langsung keluar ya nilai F-nya. Nah, di dalam penggunaan SPSS untuk analisis ANOVA, itu juga outputnya nanti akan keluar nilai significance-nya, kalau di sini nilai SIG-nya adalah 0,009, jadi kalau manual kita tidak menghitung sampai situ, kalau dengan menggunakan bantuan software nanti akan keluar nilai SIG-nya. Nah, nilai SIG ini juga bisa digunakan untuk menentukan keputusan berkaitan dengan pengujian hipotesis yang akan kita lakukan. Jadi, selain kita mengambil keputusan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F-nya, kita juga bisa melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai SIG ini, hasil dari ANOVA tadi, dengan nilai alpha yang kita tetapkan. Jadi, daerah kritisnya itu selain F hitung lebih dari F-nya, kita juga bisa gunakan daerah kritis nilai SIG ini kurang dari alpha. Jadi, kalau tadi alpha yang kita tetapkan adalah 0,05, maka kita bandingkan antara nilai SIG ini dengan nilai alpha ya. Jadi, di sini 0,009 itu kan berarti nilainya di bawahnya 0,05 atau kurang dari 0,05, sehingga kesimpulannya dia berada di dalam daerah kritis atau berarti hipotesisnya atau H0-nya ditolak. Kemudian, karena keputusannya adalah H0 ditolak, maka kita lihat H1-nya. H1-nya di sini adalah paling sedikit dua rataan tidak sama. Nah, karena H0-nya ditolak, kemudian kesimpulannya paling sedikit dua rataan tidak sama, maka dapat kita lakukan uji lanjutan atau uji poshok untuk tahu dua jenis rataan yang mana sih yang tidak sama atau yang berbeda. Apakah adukan beton 1 dan 2, apakah adukan beton 1 dan 3, atau yang mana. Nah, kalau di dalam SPSS, bisa kita lakukan uji poshok atau lanjutan untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda. Ini kita lakukan dengan menggunakan uji Bonferroni. Jadi, kita membandingkan antar dua jenis adukan beton. Jika SIG kurang dari alfa, SIG itu kita lihatnya dari sini ya, SIG kurang dari alfa, maka disimpulkan terdapat perbedaan rataan. Alfa-nya tadi adalah 0,05. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, itu adalah adukan beton 3 dengan 4. Mana 3 dengan 4, kemudian ini ya 0,015, kemudian adukan beton 4 dengan 5. 4 dengan 5, 0,015 juga. Sehingga terdapat perbedaan rataan antara adukan beton 3 dan 4, dan adukan beton 4 dengan 5. Sedangkan untuk yang lainnya, itu tidak terdapat perbedaan rataan.